Seru ya main dating apps? Di umur 23 ini, gue sulit banget nyari calon pasangan atau temen karena sirkel pergaulan yang makin sempit. Belum lagi ada pandemi, tapi gue masih agak ragu. Bisa nggak ya gue dapetin ayang atau bestie cuman dari ngobrol online? Saat gue coba cari tahu, ternyata gue menemukan fakta yang menarik. Ketika gue mau coba untuk guna dating apps, banyak banget keraguan yang muncul. Apalagi ketika film dokumenter di Netflix, The Tinder Swindler itu tayang. He was smart and funny. Film ini menyadarkan gue kalau ternyata dating apps itu rentan ya, dijadikan modus kejahatan, terutama kasus penipuan. Tapi, fokus gue di video ini bukan penipuannya. Gue lebih penasaran. Apa sih yang dicari oleh pengguna dating apps? Apakah mereka mau cari temen ngobrol? Bestie? One night stand? Atau calon pasangan sumur hidup? Sejujurnya gue di awal itu 2016, gue nyobain pertama kali. Itu cuma iseng aja. Gue bilang, eh adanya nih app namanya Tinder, coba deh coba. Gue main Tinder kan, terus kayak coba-coba. Yaudah ketemu temen ngobrol, iseng aja buat coba-coba. Karena curhat sama stranger tuh lebih seru kayaknya ya. Makanya gue main lagi buat curhat-curhat gitu aja sih sama nyari temen. Yang paling berasa sih ya sebenernya, itu gue dapet temen. Lebih sering kepakainnya ketika gue lagi ke kota lain. Kan gue tinggal di Jakarta, cuman kalau misalkan gue main ke Bandung atau main ke Jogja itu, gue main di situ. Dan tadi kan karena tujuan gue untuk nyari temen baru, jadilah di kota itu gue punya temen yang emang tinggal di daerah situ. Jadi next time kalau misalkan gue ke kota itu lagi, ya gue udah gak bingung gue main sama siapa. Mungkin menurut gue dating app tuh cuma jadi pintu pembuka aja ya untuk lo kenal sama orang. Kayak nih ada banyak orang nih di dunia, lo bisa kenal orang-orang tersebut lewat platform ini. Tapi lo gak boleh membatasi diri lo untuk yaudah gue cuma chattingan aja sama dia terus-terusan gak mau ketemu lain-lain kayak gitu. Kalau gak akan ngejalanin relationship cuma lewat chatting doang. Lo akan ketemu, lo akan diskusi, lo akan ngobrol, dan mungkin ke jinjang-jinjang selanjutnya gitu. Tapi dari semua hubungan tadi, sebenernya apakah hubungan yang dibangun via online ini punya kekuatan emosi yang sama dengan hubungan yang dibangun secara offline? Pas gue riset kecil-kecilan, ternyata jawabannya gak juga. Dating apps ternyata bisa memicu kondisi yang disebut artificial intimacy. Dalam kondisi ini, kedekatan kita dengan seseorang lebih banyak dipengaruhi oleh teknologi ketimbang interaksi nyata antara dua orang. Kondisi ini bisa mendorong pengguna dating apps berperilaku manipulatif. Kita cenderung akan memodifikasi diri kita sekeren mungkin dengan harapan bisa memikat pengguna lain di aplikasi. Terus ketika gue ngejelasin diri gue di bio ini, lo pasti akan suka. Kalau gue waktu itu, gue sampai sekarang masangnya. Gue ngejelasin bahwa diri gue bisa masak nih. Gue gak terlalu into zodiac banget sebenarnya. Cuman kan waktu sementara ada masa-masa ini, zodiac ini lagi happening banget untuk buka topik. Jadilah gue coba aja deh kayaknya untuk para zodiac dan sex dan personalities itu loh. Sederhananya gini, keintiman buatan adalah fenomena ketika tingkat kepercayaan orang dibentuk oleh machine learning dari dating apps. Seperti Tinder, OkCupid, atau Bumble. Versi gampangnya deh, kayak waktu jaman gue SMP. Ada pepatah bilang, jodoh itu bukan di tangan Tuhan, tapi di tangan temen yang ngecie-ciein. Pertama, tetap ya kita ngejudge sesuatu dari covernya ya kalau di dating app. Kayak foto pertama itu adalah penentu segalanya sih buat gue. Kalau memang di foto pertama menarik, baru ngeliat ke bawah, baca, oh orangnya kayak gini, kayak gini, baru swag. Aplikasi Kencan memang sengaja didesain supaya kita merasa dapat hadiah setiap kali dapat match. Notifikasi ketika dapat match, bekerja seperti suntikan dopamin secara instan di otak kita. Hal ini yang bikin kita bener-bener ketagihan sama swiping. Masalahnya, semakin kita ketagihan, semakin kita terjebak di dalam aplikasi. Yang niat awalnya mau cari teman atau pasangan, lama-lama malah bisa kasihkan koleksi match. Supaya biar pede aja. Ya, sebelumnya gue pernah, gue lagi gak pede kayak kayaknya gue gak atractif deh mikir-mikir kayak gitu. Terus gue coba install dating app, ujuan untuk memperoleh validasi gitu loh. Kayak match gue banget yaudah gue cakep kayak gitu. Nah itu menurut gue adalah hal yang gak sehat untuk diri gue dan untuk orang-orang lain gitu. Jadi kesannya ada untuk ke-validasi gue doang. Ke-validasi aja sih. Apa yang pengen ke-validasi? Kayak kayak diri gue aja. Jadi gue ngerasa kayak ini orang cocok banget nih. Gue suka banget nih sama dia. Dia suka gak ya gitu loh. Ketika gue pede, suka nih dia. Soalnya mungkin ketika ngeliat baca-bionya segala macem, gue juga ngerasa kayaknya sesuai nih gue sama dia. Pas di-stripe terus juga bener-bener match. Mungkin beberapa dari kalian mengenali istilah marketing, paradox of choice. Pilihan yang terlalu banyak, bikin pembeli makin sulit menentukan pilihan. Ketika kita dihadapkan dengan pilihan yang banyak, ketertarikan kita untuk menjalin hubungan yang bermakna justru jadi menurun. Pernah works selama 6 tahun ini? Gak ada yang works. Paling jadi temen akrab aja sih. Jadi temen main, kayak gitu-gitu. Kalau buat juri pasangan belum ada. Dari ratusan match, berarti belum ada yang bener-bener pernah jadi pasangan S.A. hubungan pacar ya? Belum pernah. Selama beberapa tahun ini tuh gue udah nombak gue berapa dating app dari Tinder, OkCupid, Bubble, Coffee Meat Bagels. Tapi sekarang aktifnya masih sisa dua aja. Bubble sama OkCupid. Terus untuk match, lumayan sih. Tapi yang kayak ya gitu, mager aja bales-balesinnya. Lumayan tuh kisarannya di angka berapa? Di angka ada patusan-patusan. Kalau kita ngomongin soal angka ya, Rall. Dari seribu, kira-kira berapa persennya yang lo sampai ketemu sama orang itu? Sampai ketemu itu, kayaknya bisa dihitung deh. Kayaknya cuma 10-20 orang ada. Sisanya saya chat lewat aja sama match. Iya, bener. Oke, dari 20 sampai 10 orang itu, ada nggak yang berhasil jadi pacar? Belum, belum ada. Menurut gue sih, perubahan zaman emang nggak terhindarkan. Makin ke sini, penggunaan dating apps tuh makin wajar. Dan makin beragam pula intensinya. Dari cari temen kencan, temen nongkrong, sampai cari koneksi kerja, gue rasa dating apps nantinya bisa jadi cara utama kita untuk mengenal orang baru. Dating apps itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka bisa memperalat kita, membius, dan bikin kita ketagihan supaya pada akhirnya kita mau membayar fitur yang lebih lengkap. Padahal, mau kita dapet jodoh atau bestie, mereka mah nggak akan peduli. Di sisi lain, dating apps membuka kemungkinan yang sangat luas untuk kita menemukan hubungan yang lebih bermakna. Syaratnya, kita cuma perlu ingat bahwa yang namanya ayang atau bestie itu nggak berhenti di swipe dan match aja. Kita tetap harus mengenal mereka lebih dalam supaya mendapatkan keintiman yang real dari ayang atau bestie kita. Kalau menurut kalian, gimana sih caranya mendapatkan hubungan yang erat? Tulis pengalaman kalian di komentar ya. Terima kasih telah menonton!